Berarti, dulu kalian saling menyayangi? Pertanyaan macam apa itu, Jay? Nggak dulu ya? Gimana sih kalau nggak saling sayang? Masa pacaran? Radio Club is back! Guys, kita menyenangkan senang banget! Terlalu senang, terlalu senang, terlalu senang. Sama, kayak Kevin juga terlalu senang. Oh, gitu ya? Kita minum dulu kali ya? Manis ya? Minum dulu. Manis banget semuanya. Harus manis. Manis teh ya. Gue diem aja kali ya. Ayo, 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 ayo. Guys, hari ini kita kena tangan, bintang tamu. Darah manis. Darah jelita. Pakai ku dong. Iya. Harus yang ngomong gitu, Kev. Gila. Kenapa ya? Ini nggak di cut, nggak di cut gitu. Tapi nggak apa-apa nggak di cut. Nggak usah ya? Nggak usah aja. Nggak seru. Justru di sini lah letak keseruan. Aku kayak diem aja deh. Kenapa ya? Kenapa? 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 Hari ini tuh kayak gue ngerasa. Jadi guys, hari ini kita kena tangan namu namanya Dara Vidya Karina. Siapa? 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 Bener, bener. Dara Vidya Karina. Dara? Dara Vidya Karina. Gila lu ya? Gila lu ya? Gila. Kayaknya yang bintang tamu hari ini tuh kayak Finn. Bukan gue gitu ya? Bisa. Bisa ya? Nggak ada. Kita kembali di acara Kari Kasih. Yang mempertemukan kekasih-kekasih. Oh my God. Nggak nggak nggak. Gue nggak mau kayak gitu Finn. Gue nggak akan aneh-ane nanyanya. Gue cuma mau. Coba. Hai. Makasih udah datang ke Radio Flow. Sama-sama. Kita mau ngobrol-ngobrol sama kamu. Kesibutan kamu dan segala macemnya. Boleh. Kan kamu belum tahu tuh apa itu Radio Flow kan? Belum. Coba dong. Kevin akan jelasin ke kamu. Terus kayak gue jelasin kan. Maksudnya kamu jadi gini loh. Radio Flow gitu dibuka dengan pan. Basi-basi. Oke. Jadi ini basi-basi nya nih ya. Maksudnya kayak. Biasanya itu adalah kayak penjalanan karir. Kayak kamu dari dulu sampai sekarang. Which is mungkin. Tahu sebagian usaha dulunya. Tapi ya maksudnya. Sekarang ya kan. Ya itu lah. Ininya lah. Cerita dulu lah. Penjalanan karir kamu ngapain. Mungkin. Apa dong. Jadi gue mulai dari mana nih. Maaf ya hari ini kayak agak. Gak apa-apa. Kamu bisa mungkin jelasin dulu Sarah. Betul. Kamu itu kesibukannya ngapain. Atau pekerjaan kamu ngapain. Hehehe. Jadi kalau sekarang sih. Lagi balik ke Indonesia. Jadi sebenernya gue itu tinggal di Jerman. Oh di Jerman. Ngapain itu. Di Jerman itu. Aku udah nikah. Suamiku disana. Jadi aku ikut suami. Dan disana tuh juga lah kerja. Dan sekarang lagi pulang kampung. Sekarang lagi disini. Tuh ya. Tuh ya. Berarti setidaknya. Dari setelah nikah di. Di Jerman. Terus. Berkegiatannya di Jerman itu. Di Jerman itu. Aku kerja. Karena aku dulu kuliahnya psikologi. Jadi. Aku ngambilnya jadi kindergarten teacher disana. Gitu. Gurtek. Gurtekal ya. Gurtekal. Gitu. Mengayomi lah. Gitu ya. 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 Gitu. Dan. Emang dari dulu suka sama psikologi anak. Jadi. Pas lagi. Pas banget. Dapet. Kerjanya di Jerman. Sebenernya aku kerja itu gak di Jerman sih. Jadi. Aku itu tinggal di kota Jerman. Tapi. Sorry. Negara Jerman. Dan deket banget perbatasan sama negara Swiss. Jadi. Oke. Gue itu tinggal. Eh. Gue kerjanya di Swiss. Gitu. Kerjanya di Swiss. Jadi Swiss. Di Jerman. Di Jerman. Bener gitu. Pindah antar nih ya. Gitu ya. Siapin paspor ya. Siapin paspor. Gak sih. Kayak cuma. 20 menit. Jadi kayak gak. Jadi alasan kamu pindah ke luar negeri. Karena menikah. Bukan karena takut ketemu Kevin disini. Udah lama gak ketemu Kevin. Baru ketemu lagi. Baca dong. Baca ini pertanyaannya tuh. Ya sih udah lama sih. Udah lama gak ketemu. Udah lama ya. Emang kalian udah lama gak ketemu bener. Dulunya ketemu sering. Hahahaha. Hahahaha. Aduh maaf. Hahahaha. Coba Kevin dijawab. Coba Kevin dijawab. Coba Kevin dijawab. Gimana ya. Gue tuh kadang gak hafal kan. Nama bintang tamu ya. Terus. Maksudnya nama panjang ya. Hmm. Dan gue masih. Iyi. Hahahaha. Hahahaha. Itu capek. Gue inget kalau ijin. Tapi kalo di jaman gue gak tahu. Emang gak bakal ngelain lagi. Hahahaha. Makanya udah lama banget alat mudara. Terakhir mudara kapan? Wah. Udah belasan tahun yang lalu. Oh udah belasan tahun. Radio vlognya emang penyambung sali terakhir. Emang tali kasih kan? Tali kasih, bener tali kasih. 18 tahun ya? 18 tahun. Kanan banget gak sih? Gila, gue ikutnya gak ketemu. Berarti udah tua. Kita udah tua. Sekarang 19. 18 tahun lalu gak ketemu. Pada saat itu mereka SMA ya? SMA kan? Kevin SMA, gue SMP. Bayangin doang, gue masih SMP. Dia bengong gitu muka. Oh my God, apaan ini? Lu pacarin anak SMP? Loh. Gimana tuh? Ya kan itu dulu ya? Tapi kalau sekarang. Oke guys, gue ngomongin aja. Sebenarnya kita mengundang Darah kesini. Karena Darah adalah mantan terindahnya. Wow, gila, gila. Ya gue SMP. SMP. Kebetulan aja. Tapi memang kita gak janjian? Gak janjian. Ada yang ngundang kamu kan? Bener. Ada yang ngundang dia. Terus kita kaget. Terus bilang tamu kita siapa lagi? Oh, ada Darah. Gak macam. Terus udah nih. Tim kita kasih tau nih. Ke aku sama Kevin. Eh, gue mau ngundang ini nih. Darah segala macam. Terus Kevin tiba-tiba. Yang mana Darah? Masa tontonnya. Waaaah. Dia ngomong ke sendirian. Lagi dia bingung, Kenapa? Kenapa memang Darah? Kenapa? Itu mantan gue. Tanya dong mantan pertama. Mantan keberapa gitu. Mantan keberapa. Kayaknya pertama harus ya. First love ya. Serem juga. Gue jadi teringat ini. SMA. Mantan pertama. Gak percaya gue. Yang gini. SMA baru punya satu pacar. Gak mungkin ya. Ini kan bahas dulu gak apa-apa kan. Kan sekarang gak punya kehidupan. Bener. Bener. Nah kalau dulu pacaran berapa lama? Jujur lupa. Coba Kevin. Berapa lama ya. Kayaknya ya. Gue pengen tau Kevin itu serius apa. Nah bener. Cuma main-main. Kalau memang serius. Ya kan. Menjalani sesuatu. Pasti dia harusnya inget berapa lama. Menjalani hubungan. Oke. Jujur ya. Jujur. Jaman SMA tuh pasaran kan gak pernah lama-lama ya. Siapa sih yang lama-lama pacaran? Lu doang. Lama-lama cinta lama. Iya lama. Sampai bertahun-tahun. Bodoh aman. Sampai 4 tahun pun lama. 4 tahun pun lama. Berapa minggu? Gak ada. Iya kan berapa minggu doang hitungannya. Lama gue. Lama banget kalau pacaran. Kalau menurut gue sih cuma kayak 4 bulan kali. Iya. Pokoknya gak lama dia. Gak lama kok. Gak lama. Gimana sih apa kayak pengen anak SMA gitu loh. Lu gak pengen anak SMA gitu loh. Lu gak pengen anak SMA yang lu deketin. Emang kalian juga terdata sekolahnya atau gimana? Enggak. Enggak loh. Beda sekolah. Lebih pas. Enggak. Kan beda sekolah. Terus ketemunya gimana sih yang anak SMA. Nah itu Kevin tanya dulu ceritanya. Enggak. Enggak. Kayak gue bilang nah rahmin tentangnya tuh Kevin. Mau berapa menit pun gue sikat. Gue mau tanya. Karena dia lupa. Enggak ada inget-inget tapi kayak Kevin lebih oke gitu ingetannya. Oh jadi. Tapi kamu inget kan sebenarnya? Inget lah. Enggak? Kamu aja inget kan. Kevin lupa. Makanya gue tuh. Enggak. Coba dong. Gimana ketemu pertama kali tuh. Oh gitu gak sih? Pensi. Pensi. kan dulu jaman Fancy terus dia dulu punya grup dance gitu lah kayak SMP dulu ya lucu-lucunya ya jadi itu Fancy dimana sih? di BM tapi SMP-SMA nya ya? kayaknya acara SMA maksudnya SMP diundang iyalah, kan bebas ikut audisi kan? ya gitu lah pokoknya jadi dance dance gitu udah, terus waktu itu gue nonton sama ya biasa lah anak-anak yang saya makan begitu dia turun ke panggung, wih cakep kan? pas turun panggung, masuk ke samperin dari dulu ya, ada bakat ya? ada bakat gimana ya, laki-laki itu harus berani menyampaikan sesuatu oh gila, bener bener kan nih? setuju emang disampaikan ya? biasanya jadi ya udah langsung langsung menyampaikan disitu lu nyampeinnya gimana? gua juga lupa itu loh itu berapa? 15 tahun? gila lah 14 tahun yang lalu terus begitu dia turun panggung lu liat, eh cakep tuh dia turun panggung lu samperin, hai kamu mau jadi pacar aku? engga langsung gitu kan kenalan dulu kenalan terus gua minta nomor aja segala macem dulu kan jamannya apa sih? SMS ya? pager-pager engga, handphone sih udah iya handphone kan? SMS lah ya terus SMS kan? anter-anterin ke sekolah dulu sadar bener juga tuh sadar lah jadi minta ya udah minta nomor SMS gitu kan? terus waktu itu kamu kedua kali kamu dateng lagi ke sekolahku waktu itu ada acara ada acara oh iya terus ketemu lagi dateng? ya emang dateng karena iya dateng ada, 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 ada orang yang muda sudah, dari itu jadi itu kan jaman gua waktu itu banyak banget pensi ya? bener kan? iya bener bener jadi hampir setiap pensi kalo dateng pasti dia juga ada temen-temen terus you know kan banyak cewek-cewek lain disitu maksudnya bukan cuman darah kenapa lu bisa kayak memfokuskan perakian lo ke darah gitu spesial dan istimewa gini ya emang banyak cewek tuh emang banyak cuman kalo emang bagi gua menarik satu ya pasti gua kerja oke satu ya iya kan satu gua mah anaknya gitu baik jadi awal pendekatannya ketemu di pensi akhirnya mulai tuh akhirnya terus terus tuh di SMS Kevin terus kan dia ajakin jalan gitu iya jalan bareng lah iya jalan bareng lah jadi lu lari video kok iya akhirnya ketemuan lah ya iya lah akhirnya jadi lebih sering ya yaudah kita ketemuan deh karena gua jemput dia ke sekolah ke sekolah ke daerah dulu Kevin itu gimana sih? Kevin baik baik banget sih jujur nih baik nih jadi emang baik sih emang dari dulu gak tau sekarang baik gak? baik kok gitu ya? baik lah sekarang gila ya padahal kita tuh belum nanya dia ngapain aja di Jerman kan? gak apa-apa minta maunya Kevin ini kan nge-flashback dulu nanti kita baru nanya nanya malah seneng kan gua bilang kan gua bilang ini kan ini kan membahas dari penjalan dari dulu 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 oh sampe sekarang sampe 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 setelah itu kan selesai masalah lu oke kita masalah lagi masalah lu dulu kevin tuh baik dulu ya kamu kaget gak sih pas pertama kevin dateng set dulu? gila udah lupa banget tapi tapi yang aku inget tuh kevin tuh baik banget sih baik care ya dia kalau sama dia tuh dulu sering bang kayak pacarnya suka nganter-nganterin kemana-mana gitu dia yang supir gak bukan maksudnya dia itu orangnya suka kayak aku anterin ya aku jemput ya gitu sampe sekarang oh berarti dia belum berubah hahaha belum berubah kebaiknya ya itu kan baik berarti itu kan gak baik di baik ya kan gitu jadi bukan yang disuruh-suruh juga hahaha itu atas dasar kemauan sendiri kan kalau Kevin iya ya mungkin dia baik iyalah jadi kebaikannya cuma sebatas nganter-nganter doang enggak hahaha banyak lah tapi kan itu 18 tahun yang lalu iya lupa ya iya tapi perhatiannya pasti ya iya tapi kok aku aja lupa loh kita dulu tuh tuh kenapa itu aku baru mau nanya hahaha udah langsung di omong tapi maksudnya kayak kira-kira inget gak sih coba-coba diinget lagi kira-kira aduh gila bener-bener lupa sih aku gak karena Kevin mungkin dia nganter-nganterin yang lain gitu kan mungkin mungkin enggak 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 gue juga lupa ya hahaha hahaha enggak enggak tapi yang namanya zaman anak SMA ya iya pasti ya tapi yang jelas putusnya lebih baik karena gak pernah kayak ya ini buktinya masih ketemenan baik iya makanya jadi kayak gak pernah kayak gak pernah gak pernah ketahuan telingkuh hahaha belum kali ya waktu SMA gak tau sih kalau gak tau oh iya SMP kelas 3 namanya pokoknya aku SMP kelas 3 ya guys pokoknya tertolong karena gak ada medsos zaman dulu ya hahaha jadi aman ya hahaha gak ada gak ada jujak digital hahaha gak ada jujak kan terus pacarannya kemana sih gue ingetnya kalo saranya grande hahaha hahaha gue main bowling ya hahaha iya 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 bener oh my god nonton gitu kan dulu kan itu kan itu kan it's banget iya bener main bowling harus nonton kan ambioskopnya dulu kan iya bener udah cuman kalian nih udah sayangnya gitu berarti kita seangkatan ya eh beda di atas beda tahun ya beda tahun ya jaman-jaman itu ya main bowling main bowling hahaha sorry grande sorry grande inget loh gue gak lupa semua terus ya pimp baru pimp satu gak ada iya iya romantis gak sih Kevin hahaha baik sih baik banget dia suka kasih dulu dia suka kasih gue boneka hahaha hahaha aduh sampe batok nih hahaha boneka buaya bukan hahaha Kevin suka kasih kamu boneka hahaha gue masih inget loh gue baru jadi di flashback jadi inget hahaha boneka tanya besok hahaha yang dapet gitu ya hahaha enggak lah gue modal dikit lagi hahaha jadi Kevin suka ngasih boneka banyak suka dikasih parfumnya lagi di bonekanya biar wangi biar wangi biar kamu inget wangi aku iya kenapa parfumnya aja dikasih ke kamu gak tau kenapa ya gue dikasih bonekanya iya hahaha Kevin dia kayak awas aja wangi sini hahaha enggak mau iya kan enggak apa-apa ini gak apa-apa kita bahas yang masalah lu gue rasanya juga udah lupa karena gue juga baru flashback terus gue kayak inget aja baru inget ya baru inget ya berarti dulu kalian saling menyayangi hahaha pertanyaan macam apa itu inget dulu ya gimana sih kalo gak saling sayang masa bacaran iya makanya bagus buat highlight kan iya hahaha bener bener ya kan Nin ada apa ya itu he 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 oh enggak dia ngobrol disitu iya kan bang aman bang aman oke oke jadi gue banyak pertanyaan buat kalian udah disiapin tuh kayaknya ya buat kalian hahaha bukan buat darah tapi buat kalian iya gak darah udah pasti akan kita tanya hahaha oke udah pasti oke iya kan tapi nanti masa depannya ya iya kegiatan dia sekarang iya kan yang penting kan yang dulu-dulu iya gak sih film hmmm gue iya aja terus gue apa apa tuh he he aku ini gak di kasih pertanyaannya bucuran oh gitu ya ohh biar kamu tau ya biar saya juga di kasih copy pertanyaan aduh hahaha gak apa-apa hari ini hari ya Kevin gak usah lah nih mobil gue hahaha manjibah ada apa ada apa ada apa dengan mobil? sering jemput sama siapa aja di mobil? iya maksud pacaran bertiga oh iya bener ya? jadi berdua ya? ini kalau bapak Gwono kan gimana ya? gak apa-apa apa dulu tau gak sih? tapi dulu tau gak sih pas pacaran orang tua kamu sama Gwono? tau lah gua mah izin anaknya kenal, kenal banget mamaku masih inget loh dia iyalah karena kan dulu dia baik jadi menari itu tersayang dulu nah gini loh, maksudnya ini pelajaran juga buat semuanya kalau misalnya mau ngajak cewe lo jalan lu harus dateng ke ruangnya, izin lu sama orang tuanya bener, jangan gue bawa kabur ke ceweknya eh ketemuan aku disini, ketemuan aku sih enggak gila, gila, gila inilah sisi posikus dari Kevin Zucki iya doang iya doang akhirnya lu menemukannya enggak, tapi dia baik baik, baik dia emang selalu izin izin lah, gila lu ya terus orang tua itu paling penting iya, bener banget berarti, Finn lu enggak mau nanya sama Dara gitu hari ini kan aku sediem ya iya, dia biasanya disini cerimis sekarang jadi diem aku korban hari ini enggak, gue cuma pengen light expressive aja karena kan emang ini enggak di setting kan emang enggak tahu sama sekali enggak tahu, enggak tahu gua siok siok iya kan jadi guys jadi semalam tuh gue tuh kan pas mau kesini terus gue tuh kayak ngelir-lihat instagram radio vlog dong karena gue bener-bener enggak tahu terus saya kira-kaget dong tadinya tuh enggak karena gue cuma liat timeline-nya aja terus pas gue liat satu terus kayak ini siapa ya kayaknya ini gue kenal gitu terus baru Kevin gitu emang ada perubahannya jauh ya? dulu Kevin udah brewokan dong ke SMA? enggak 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 enggak, dulu dia enggak brewokan dulu gimana? jadi yang dulu sama sekarang gemes-gemes gitu deh yang dulu sama sekarang gimana? iya coba ah Kevin yang dulu sama sekarang kamu ini apa dari penampilannya kevin sekarang tuh lebih sekel gitu ya terus dia enggak ada tato-nya dulu oh baru mau nanya ini? ya iyalah gue nanya SMA maksudnya tato-an enggak ada tato yaAduh aduh aduh apa sih? pendiam aja gue heran deh aduh baru make segini lagi bingung gitu nggak bukan apalagi cuma pengen liat ekspresi aja pengen seberapa tahan jadi orang yang pendiam oh gitu ini kan dari tadi gue ngomong, lu nanti gue ngomong bikin asol aja ya kan karena mau nanya sama ini, tadi kan banyak yang mau nanya nanya dong ini hari lo mendingan tanya tentang dia dulu gue pasti bakal nanya pasti gue bakal tanya sama dia masalah lu belum selesai ya jadi belum selesai udah selesai tapi gue udah biniwara tapi suami kamu di Jerman kan? iya dong disini sama siapa? gak ada lah ya bukan maksudnya suaminya disana kan ada kevin gila laki yang nonton maksudnya ada kevin disini kayaknya ada kevin kalau di rumah kamu sendiri kalau dia ajakin kevin jalan dia mau astaga ya kalau rame-rame boleh kalau belum mungkin kan nanti terlebih di fitnah juali gak ketahuan iya 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 ternyata ini bukan ngering suara kita dimiliki lagu dia nanya lagi lagunya enak bos iya 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 boleh iya boleh yang lu ingat banget berarti darah ya karena darahnya disini gitu enggak biar nanti jadi binel tamu juga mulai dari mantan-mantan lu dulu kak satu iya kan berarti yang kedua ada darah juga kan ada darah juga kak oh gitu siladar Aisyah oh baik ngamai darah juga hahaha hahaha tau dah apa yu yu bukan yang ini mantan lu satu lagi siapa? hah? iya iya hari ini semua terbully ya hahaha oke kita gak usah bahas mantan masih dunia怎麼辦 jadi darah itu kan di jerman wah ha 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 Terus gue Sungkem sekarang sama Kevin berapa tahun? 2 tahun. berarti nikahnya baru berapa tahun? Mika udah 3 tahun, tapi setahunnya di Jakarta. Masih long distance, itu kan ada urusan. Berarti suami kerja serius kan? Iya, tiba-tiba aneh gitu. Jadi suami di sana masih kerja ya? Oke. Kenapa sih jelasin? Gak ngomongin suami. Jadi suami, terus gue lagi serius. Terus kayak gini. Gue gini. Gue gak ngapa-ngapa. Ini emang gue serba salah kalo mau. Gue gak salah. Gue minum dulu ah. Oke, aku punya pertanyaan. Boleh, boleh. Jadi kan kemarin aku kepoin akhirnya Instagram. Terus kamu bilang di situ, professional tickler. Apa tuh? Personality tickler. Eh, personality tickler. Maksudnya apa ya? Jadi gue itu suka kalo ngobrol sama orang. Itu dalem gitu. Maksudnya gini ya. Gimana ya dalem itu? Kayak sedalem apa? Sedalam cinta Kevin ke kamu dulu. Salah lagi kata Kevin. Dalem mana? Dalem mana? Panisan Kevin itu nyangkut ya? Gak bisa naik. Terlalu dalemnya kan waktu itu kan. Kamu kan sebenernya dalem-dalem kan. Saking dalemnya tuh Kevin tuh kayak terjebak gitu. Aku mau keluar dari kaki-kaki darah. Tapi gak bisa. Darah. Gue gak ditanya itu tadi. Personality tickler itu. Oke, kamu kalo ngomong. Hmm, gitu loh. Pastinya kalau kamu seneng menggali? Ya, seneng menggali personality orang tersebut gitu loh. Jadi kayak, karena mungkin gue kuliah psikologi. Kabur, jangan kabur. Jangan kabur. Oke. Karena mungkin gue dulu kuliah psikologi. Jadi kayak itu agak ngaruh banget sih. Jadi kayak misalnya nih, aku liat kamu atau aku liat siapa gitu ya. Jadi aku tuh bisa liat kayak, oh cara kamu pandang tuh kayak gini. Oh kamu tuh lifestyle kayak gini. Cara kamu problem solvingnya kayak gini. Oke. Kayak gitu-gitu lah pokoknya. Kalau kamu liat Kevin. Kira-kira kayak gimana. Terus salah. Kalau memang dia ada problem. Terus gimana problem solvingnya. Coba. Menurut kamu Kevin itu gimana sekarang? Dari wajahnya. Kan kamu sih kalau. Apakah dia lagi dalam keadaan baik-baik aja. Apakah galau. Apakah merindukan apa gitu. Coba, coba, coba. Aduh, aduh, aduh. Sampai sekarang masih jomblo. Nah. Kenapa sampai sekarang kamu udah married ya kan. Udah bahagia bersamanya. Bahagia. Ya kan. Sedangkan Kevin disini masih sendiri dan sendiri. Coba apa masalahnya coba. Mungkin Kevin itu. Ngili-ngili kali ya. Iki. Ya enggak apa enggak. Gitu. Jadi. Jadi. Banyak gak pilihannya? Ya mungkin banyak ya. Bener. Akhirnya tadi ada di setiap sudut. Astaghfirullah. Itu siapa yang mau. Dikira sakin. Gila kok dia tau. Bener kan. Gak aneh. Dia gak kayak gitu. Hehehe. Oh iya. Oh iya. Jadi iya gitu. Gitu sih kayaknya. Jadi. Jadi dia terlalu picky ya. Terlalu banyaknya. Mungkin. Gak tau sih. Terus. Gimana penyelesaiannya. Apakah harus. Ih. Kayakin kakinya. Enggak. Sampai kaki loh diliatin guys. Gue. Serba salah nih. Aku oke gitu. Gini. 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 Kenapa sih. Gini. Gini. Oke. Jadi. Jadi. Jadi gitu. Terus. Berarti kamu emang bisa ngejudge karakter orang. Gak ngejudge sih. Cuma maksudnya kayak. Seneng. Apalagi kayak temenan gitu. Atau cari. Dulu cari pacar. Cari sahabat. Ya gitu. Itu kayak. Itu penting banget sih menurut gue. Karena kayak. Kalau misalnya. Lo udah tau personality temen lo sendiri. Atau pacar sendiri. Kayak lebih gampang kan. Untuk berkomunikasi. Segala sih. Iya. Terus. Terus. Kamu. Milih psikologi tuh. Psikologi tuh keren apa sih sebenernya. Ngejudge tak masuk kayak gitu. Iya. Emang seneng gitu. Seneng aja. Gue tuh seneng kalau misalnya lagi di jalan misalnya. Atau lagi di mobil. Atau jangan ngapain. Terus ngeliatin orang. Gue suka mikir aja kayak. Apain yang lagi dipikirin. Atau misalnya dia kayak. Misalnya dia kayak lagi di restoran gitu kan. Terus ada orang. Berdua gitu. Lagi pacaran. Atau lagi ngapain. Atau lagi berantem. Gue tuh kayak mikir gitu. Mereka ngomongin apa ya gitu. Kayak gitu loh. Kayak kayak kamu biasa mikirin Kevin. Apa yang Kevin pikirin gitu ya. Iya gak sih. Sering gak sih dibaca Kevin kayak gitu. Ya kalau gue langsung memutarakan apa yang gue pikirin. Waktu itu ya. Iya. 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 Gue orang yang ngapain dong soalnya. Enggak ya. Iya. Gue lebih suka. Melepaskan gitu ya. Iya. Di bawah ngomong aja. Di bawah ngomong aja. Hehehe. Ini gak suka gitu. Udah punya suami. Makanya lu cari. Lu juga. Ternyata aku baru tau dia tuh pernah di Jerman juga loh. Pernah. Gak ketemu. Belum jodoh. Belum jodoh. Buktinya kan akhirnya nikah sama orang Jerman. Bener. Iya kan. Iya bener. Iya bener. Hehehe. Gimana sih. Gimana sih. Gimana sih. Ya gitu lah. Gitu ya. Bener. Tapi seneng. Enggak gue mau nanya aja. Sejujurnya lah. Lo tuh emang seneng ketemu sama Dara. Iya lah. Udah lama banget ketemu. Seneng ya. Kaget-kaget banget. Tadi hari ini. Jujur emang kaget. Seneng ya. Lebih ke kaget sih. Gimana Dara yang sekarang. Ya. Sama seperti yang dulu. Masih inget semuanya. Ya inget. Luar dalam. Ya inget. Aduh kenceng ya suaranya. Enggak maksudnya di luarnya secara fisik ya. Iya bener. Di dalamnya waktu dia lagi di dalam rumah. Bukan lagi di dalam rumah ngapain. Ingat kan. Boleh ke pribadian. Kalau ke pribadiannya gimana. Ingat kan. Ingat dong. Emang baik ya. Di luar apa di dalam. Hah. Enggak waktu pacaran. Kalian tuh di luar apa di dalam. Oh beda-beda. Kadang-kadang di dalam. Kadang-kadang di luar. Yang enak nggak ya. Yang enak nggak ya. Yang bikin nyaman aja. Di luar tuh kayak di taman pacaran. Oh enggak juga. Di pasaraya. Pasar. Itu di dalam. Seraya. Oh iya. Apa itu di luar ya? Nggak tau. Di luar kan? Di sekolah. Di sekolah. Di sekolah. Sini. Jangan kabur. Oke. Berarti gitu ya. Ya cukup puas sih tapi kurang. Kok cukup puas sepi kurang. Itu gimana ceritanya sih. Enggak. Karena Kevin malu-malu hari ini ya kan. Enggak malu-malu. Langsung pendiam. Karena ini lu ngebahas masa lalu ya kan. Itu doa. Iya. Jadi gue kayak. Bukannya nggak nyaman. Bukannya kenapa-kenapa tapi. Jadi biasanya Kevin tuh ceriwis. 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 Dia ceriwis. Dia orangnya semangat. Ya luar biasa. Iya kan. Energic. Hmm. Oke. Bukannya nggak mau ngebahas. Cuman takut-takut salahkan. Bener-bener. Dulu kalian pernah nabrak. Ingat nggak berantem-berantem karena apa gitu. Enggak-enggak. Kayaknya kita dulu pacarnya nggak pernah berantemnya. Sebenernya dia tuh baik banget. Susur. Dan 4 bulan juga sih. Iya. 4 bulan ngapain lagi? Ya pacaran. Oh iya pacaran. Gimana ya. Gimana ya. Tapi dulu. Bener. Hampir tiap hari sih. Iya. Harus jauh-jauhan sekolahnya. Ya deket-deketan sekolahnya. Enggak jauh. Jauh. Dari Kembang kan gue diporong lagu. Di Kembang lah oke lah. Iya oke lah. Gak tuh jauh lah semua. Iya berarti kan usaha ya Kevinnya. Makanya kayak kamu tuh langsung kayak tergila-gila gitu kan. Ngebet gue. Walaupun langsung. Das gas kesana ya. Langsung njempet ya. Iya lah. Njempet ngapain? Ya nggak maksudnya ketemu lo. Maksudnya. Langsung lo pacarnya nggak ngebet ketemu. Pacar lo sih emang lo. Nggak peduliin. Iya. Dara kan aku liat di Instagramnya tuh kayak foto-fotonya lagi di mana. Kamu tuh emang suka traveling? Suka sih. Karena kebetulan suamiku tuh juga suka traveling. Dan karena posisi kota aku yang di Jerman itu deket banget sama Swiss dan Perancis. Jadi kayak ke Swiss tuh kayak cuma 15 menit naik mobil. Ke Perancis cuma 30 menit. Jadi kadang-kadang kita tuh suka ya. Baga. Dan deket Austria. Deket macam-macam. Jadi kayak deket gitu. Muter-muter. Dan kayaknya kalau di Eropa gampang nggak sih ya. Ya beberapa jam doang. Bener. Kayak naik kereta. Naik kereta bisa. Mobil. Gak macam gitu. Dulu sama Kevin pernah diajakin traveling? Belum ya. Masih SMP. Gue belum boleh gambar ya gitu. Hahaha gebnh. Gue mau rajukan? Ya bener juga deket umur appropriately. Familien yang gaak, nutrient nama Kevin. Enggak sih gua traveling ke mall. Hahaha iyo bener. Iya ke mall. Ke PIM. ke PIM. Finn. Karu gak mau ajakin traveling lagi lagi di sini? Ya sama bener. Dia enggak boleh rude dong. Gak boleh? Gak Tanner. Gak apa lah. Hahaha. Komicki nol entar yang ini. Aztar gitu dong. Gak B naught. Gak boleh gak boleh. Hahaha. terus traveling saya suka masak juga kata kevin kok kevin tau? dia sudah dimasakin ya suka masak masak apa biasanya? apa aja mau masak? kevin nyari yang suka masak memang, kenapa sih bukan sama kamu juga? iya aku juga eren, padahal semuanya itu ada di kamu mungkin kevin itu dulu tidak niat gitu, gak ada yang bercanda gak serius ya? gak serius itu zaman SMA ya iya zaman SMA belum kepikiran ke arah sini kayak sekarang ke arah mana kepikirannya? belum kepikiran ngajak makeup, buset boro-boro ngajak apa dulu kepikirannya? ngajak pacaran aja tali kasih ngajak pacaran itu ngapain? pergi ke pensi di pensi ngapain? nonton lah ini ben iya bener sih ke bioskop ke bioskop berdua bioskop rame-rame di belakang ada rame satu studio ya iya 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 rame-ramame di bioskopnya gitu gue tuh pengen duduknya di sini tau kayak ngeliatin mereka berdua gitu jangan dong maaf ya guys kagak ada lu terus 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 apa lagi mau nanya engga, gua ga mau nanya apa-apa gua cuma pengen liat ekspresi lu aja aman kok ekspresi gua aman jadi disini nih, kevin ini fansnya kan udah banyak ya di radio vlog sampai sekarang dengan masa lalu nya kevin nah kebetulan kamu datang masa lalu ya yang tadinya kita udah siapin banyak pertanyaan tentang aktivitas dan kegiatan kamu itu tuh mau buyar kata kevin, no jangan tanya aktivitas dia tanya tentang gue dan dia no pokoknya jangan yang penting lu harus tanya gimana gua sama darah, ngapain aja ngapain aja ini pacaran lu kayak diminta lu lama-lama lu ga mau liat ke kamera lu ga mau liat ke kamera oke oke oh iya bener maaf ya maaf ya guys tangking loh gua seneng aja ya gitu lah kira-kira kita yaudah kita tanya lagi, kita selingin lagi kegiatannya terus kalo pas di Indonesia pulang nih ngapain kegiatan yang pasti ketemu temen lah ya ketemu kode pasti berapa lama disini? satu setengah bulan abis itu langsung balik lagi ke Jerman so sad iya iya dong dia harus ketemu sama suaminya iya lu kan pengen berlama-lama ga sih sama dia iya gua baru tau dia data hari ini tuh hal yang terjelek dari kevin itu apa dulu? wah apa ya sumpah ga tau engga tau lah engga tau ga ada apa kira-kira laret enak aja laret kita tuh chatting sms ke game engga sih jujur aja dulu tuh kayak kita pacarannya kan masih masih cilik gitu ya jadi semuanya tuh berantem aja ga pernah kayaknya apalagi cuman bang dia juga ga tau putus kenapa engga engga suka udah cewek-cewek dari ini ya jujurnya dari kemarin tuh lagi coba nginget-inget putus kenapa tapi yang pasti ya itulah kenakalan remaja ya gua mau nanya enak lho pacarannya enak engga menjalani hubungannya enak ya enak ga ada yang aneh-aneh gitu ya aman banget ini buat kalian para kevin lovers kelor 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 semoga kalian bisa tau akhirnya gimana perjalanan hidup kevin pada masa itu karena banyak banget yang request kasih luka tolong luka tolong luka pengen tau gimana masa lalunya kakeknya pasti ya hari ini ya eh tenang aja Vy jodoh ga akan kemana jodoh pasti bertemu seandainya kalian memang berjodoh kalian bisa bertemu kemana eh dia udah ketemu jodoh ga lu gila lu udah belum lu udah belum lu udah belum oh gua doain aja ya doain oke dan terakhir berarti kamu balik lagi ke German terus disana lanjutin kerja terus jalan-jalan lagi nanti main-main ke Indonesia lagi foto-foto lagi yang banyak ya biar ringet kevin ya kan harus mesra sama suaminya eh gua belum follow instagram parah banget iya kan gua juga baru tau kemarin gila lu ya jadi kita tuh ga pernah follow follow instagram jadi bener-bener karena jaman dulu belum ada instagram bener Facebook aja belum ada friendser ada friendser ada lah ada kayaknya udah ada deh ada saya dulu gua cuma main mirc iya chatting iya kan duanya ketauan mudanya ketauan terus semoga kamu posting foto yang banyak biar diliat sama Kevin thank you abis ini kamu follow-followan dulu iya tukeran nomor telepon iya kan tukeran nomor telepon tukeran nomor telepon siapa tau kan jadi kan jadi partner jadi partner jadi partner siapa tau siapa tau di Jerman ada yang lucu-lucu kamu bisa kenalin kesini kan bener gak bisa iya kan iya kamu ada youtube sendiri kan tapi ada ada oh youtube yang berapa ya youtube nya Dara Karina namanya jadi di youtube bahas apanya tentang traveling lifestyle cooking dan daily vlog daily vlog seru ya pokoknya sukses terus buat Dara thank you banget terimakasih udah mau dikonek-konek terimakasih udah mau dikonek-konek iya kan semoga para kelor bahagia disana bisa mengetahui abang tampan nya ini siya iya kan idolanya idolanya bagaimana masa lalunya kalo gitu Dara sukses terus sama-sama thank you fin kaca lagi ngaca lagi ngaca closing lah fin yaudah kalo kita jangan lupa guys di subscribe di like di share dan di komen iya kan semoga radio vlog walaupun kadang-kadang itu sedikit faedahnya ya tapi kali ini banyak banget faedahnya buat para kelor di luar sana iya kan untuk selalu jaga hubungan dengan para mantan iya itu yang udah kita buktikan berdua ya mantan itu bukanlah lawan tapi kawan tapi kawan iya kan mantan itu bukanlah kawan tapi mantan hei yaudah guys sekarang kita mau kita pamit bye radio vlog out